Sir Charles Spencer Chaplin alias Charlie Chaplin adalah seorang pelawak, sutradara, dan komposer film dari Inggris yang terkenal pada era film bisu. Lahir pada tanggal 16 April tahun 1889 dari pasangan Hannah Chaplin nama lahir, Hannah Harit Pedlingham Hill N'Ehill, dan Charles Chaplin Esar. Keduanya merupakan Romani Chalsu kelompok orang Rom di Inggris. Ia menjadi ikon dunia melalui perannya sebagai Trump dan dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah industri film. Ia telah berkarir selama lebih dari 75 tahun sejak masa kanak-kanaknya pada era Victoria hingga setahun sebelum kematiannya pada tahun 1977. Karirnya diwarnai dengan respon positif maupun negatif. Chaplin menjalani masa kecilnya bersama keluarga yang miskin di London. Ayahnya menelantarkannya, sedangkan ibunya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Keluarga Chaplin menghadapi masalah ruangan dan Chaplin dikirim ke sebuah rumah kerja sebanyak dua kali sebelum usia 9 tahun. Saat ia berusia 14 tahun, ibunya dirawat di sebuah rumah sakit jiwa karena menderita psikosis akibat malnutrisi dan sivilis. Chaplin mulai tampil pada masa kanak-kanak sebagai pemeran dalam tour balai musik sekaligus pemeran panggung dan komedian. Pada usia 19 tahun, Chaplin bekerja untuk Fred Karno yang membawanya ke Amerika Serikat. Ia direkrut oleh Keystone Studios untuk bekerja di industri film Amerika Serikat pada tahun-tahun 1914. Ia kemudian mengembangkan karakter Trump yang menarik penggemar dalam jumlah yang besar. Karir sutradaranya dimulai semasa ia bekerja di S&I Studios, Mutual Film, dan First National Pictures. Pada tahun 1918, ia menjadi salah satu tokoh paling terkenal di dunia. Pada tahun 1919, Chaplin menjadi salah satu pendiri dari perusahaan distributor, United Artists WA yang memberinya kendali penuh atas film-filmnya. Film panjang pertamanya adalah The Kid tahun 1921, diikuti oleh A Woman of Paris tahun 1923, The Gold Rush tahun 1925, dan The Cirtus tahun 1928. Pada dasawasa tahun 1930-an, Chaplin menolak untuk beralih ke film bersuara, dan malah menjadi produser atas film Citi Legends tahun 1931, dan Modern Times tahun 1936 yang tidak memiliki dialog. Chaplin lalu menjadi semakin politis dalam film-filmnya. Film dengan suara pertamanya, yang berjudul The Great Diktator tahun 1940, mengindir Adolf Hitler. Kontroversi Chaplin dimulai pada dasawasa tahun 1940-an, yang diikuti dengan popularitasnya yang menurun drastis, karena Chaplin dianggap bersimpati dengan komunis. Selain itu, ia terlibat dalam skandal akibat gugatan yang dilayangkan oleh seseorang yang mengklaim sebagai anaknya, dan juga akibat pernikahannya dengan seorang wanita yang jauh lebih muda. FBI mulai melakukan investigasi terhadap dirinya, sehingga Chaplin terpaksa meninggalkan Amerika Serikat dan menetap di Swiss. Ia tak lagi memerankan karakter Trump dalam film-film berikutnya, seperti dalam film Monsieur Verdoux tahun 1947, Lee Milley tahun 1952, A King in New York tahun 1957, dan A Countess from Hong Kong tahun 1967. Chaplin menulis, menyutradarai, memproduksi, menyuntin, membintangi, dan mengubah musik untuk sebagian besar filmnya, karena ia adalah seorang perfeksionis. Dana yang ia milikir, juga memungkinkannya, menghabiskan waktu bertahun-tahun, untuk mengembangkan, dan memproduksi sebuah film. Film-filmnya memiliki karakteristik leluken kasar yang dikombinasikan, dengan patos, dan dicirikan sebagai perjuangan Trump melawan kesulitan. Sejumlah filmnya mengandung tema-tema sosial politik, serta unsur autobiografi. Ia menerima penghargaan kehormatan dari Academy Award, atas pengaruhnya yang tak terhingga dalam menjadikan film sebagai bentuk seni abad ini, pada tahun 1972. Hingga kini, ia masih menjadi sosok, yang terpandang dalam bidang perfilman, dan film-filmnya seperti The Gold Rush, Chitty Lakes, Modern Times, dan The Great Dictator berulang kali masuk ke dalam daftar film terbaik sepanjang masa. Itulah biografi singkat tentang Charlie Chaplin. Terima kasih.